Pesanan ini, pesanan yang mau ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang tidak wajib jawab salam, ada Satu orang tidur, dua orang gila Saya mau ngecek dulu ini orang pada bangun Atau sudah kehilangan akal atau masih punya akal Tergantung dari jawaban salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata saya ketemu dengan orang yang tidak tidur Dan dengan orang yang masih punya akal Bismillah, Alhamdulillah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ana muhammad wa ana alisayyidina muhammad amma ba'd Saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Sunda Karena protokolnya pakai bahasa Indonesia Jadi saya ini abduhaef kalma yid Tamu itu seperti mayat Jadi kumahan unita Lamu ngamimitian bahasa Indonesia Saya pakai bahasa Indonesia dulu Barangkali orang pagaden gak ngerti bahasa Sunda Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia Karena saya warga negara Indonesia asli Dan berhak menjadi presiden Tapi kusabab Roma Irama nyalon Jadi uwing munur Manya kuduribut jeng lancek Tadinya saya yang sudah mau nyalon Kan sudah pernah faham Kalau saya nyalon wakilnya Sumanto Kenapa saya pilih Sumanto wakilnya Karena kalau ada pejabat korupsi Tidak akan saya ajukan ke pengadilan Senadi hakkan aku Sumanto Tapi ternyata Allah berkendak lain Roma Irama nyalon Jadi terpaksa saya mundur Ngelehan hila kalacek Roma Irama hilawe Tapi saya agak berpikir Agak buat jangan-jangan Iya ya Roma Irama jadi presiden Karena menurut Ramalan Jayabaya Pati Majapahit Indonesia ini akan dipimpin oleh Noto No Goro Katanya Noto No Goro No Sukarno To Suharto No Anaknya Sukarno Bumega Sudagonya Ganyagustur Onya Yudhoyono Yang belum tinggal Roma Irama kayaknya Jadi kebayang kalau Roma Irama jadi presiden Kita tenang Tidak ada unjuk rasa Karena dia dakwahnya Pake emang mengingatkan rakyat Pake seni gitu kan enak Ada yang begadang Begadang Jangan begadang Sudah Ada yang begadang Begadang Jangan begadang Sudah Ada orang yang Yang lari pagi hari minggu Tidak Tidak sholat subuh dulu Diingetin Lari pagi memang perlu Tapi jangan buru-buru A-a-a-a Sembah yang dulu Sholat helat Atau wakal umpat Jangan karena kesehatan Lalu Allah kau lupakan A-a-a-a Keterlaluan Gunakan kesehatanmu Demi agamamu Lari pagi Jalanan makin ramai Lari pagi Sedangkan masjid sepi Lari pagi Pagian orang pagaden Ada orang stres Gara-gara menghadapi kehidupan Seperti sekarang ini Di elingan Stres Obatnya iman Dan takwa Dengan Mensyukuri Apa Ada Persetan dengan Stres Ada orang ribut Gara-gara milih Bupati beda Kadang-kadang di kita Begitu Yang jadi lurahnya Orang lain Yang ributnya Rakyatnya Padahal Pahehma Mal dikubur Kulurah Anggarnya Kutatanga Makanya Pilkada Subang Mudah-mudahan Melahirkan pemimpin baik Tapi tidak menimbulkan Ekses negatif Amin Siapa saja yang Nyalon Bupati di Subang Pasti orang-orang terbaik Subang Pokoknya Jangan saling menjelekan Karena yang menjelekan Itu berarti orang jelek Itu saya mengutip Pendapatnya Pak Haji Ojang Jadi Pak Haji Ojang Itu Bupati Subang Pernah saya denger sambutannya Malah dia yang ngomong gitu Biasanya Calon Bupati Nusuk ngagok-goreng Jadi jangan Ya rakyatnya Karena Bupatinya juga Nyuruh begitu Nggak usah ribut Gara-gara persoalan Pemilihan Bupati Ada pun bali go Pak gede-gede Itu mah ikhtiar politik Sebenarnya tanggal 8 September Bupati Subang Sudah ditentukan oleh Allah siapa Tapi ikhtiar politik Dilakukan Pak halus-halus ikhtiar Ulah Pak goreng-goreng Sebab digoreng-goreng Gaya gus dijadikan Ku Allah mah Boro-boro Jal mah gede Nungar-ngarang cacing Ku Allah gus dijadikan Bisa nerus bumi Tapi traktor Masing badago Kita bisa kajar bumi Angar mah diluhur Jadi jangan ribut ya Nah makanya Kalau ada orang ribut Kuromah mah dielingan Stop Pertengkaran Stop Perdebatan Stop Permusuhan Stop Ya stop Saya juga capek Nyanyi terus Seperti perdebatan Bagaimana peringatan Isra Mikrod Nggak usah ribut Ada orang yang tidak suka Biarkan saja Ciri dunia ini Ada yang suka Ada yang tidak suka Jadi kalau ada orang Tidak suka Nggak usah alerhi Bukti kita hidup di dunia Karena kalau orang suka Semua nggak rame Jadi kalau Ayamun ayamu tersep Tak kudu ribut Bukti ayamu tersep Ayamu tersep Ayamu tersep Karena rajaban Kajen Dateng adak-adak Ayamu tersep Rajaban Uwe Uwe Anges-anges Iceramati Memiti rajab Dik Ayamu Gus hapi Terui Eh Gus non Gus syaban Ayamu Anger Pinu Pika Pinu Jadwal Tidak Sabab Sabab Tidak Ternyata Tidak bisa dihalangi Oleh orang yang tidak suka Ringan saja kita jawab Nismu syaban Malam Tidak ada hadis Yang menerintah Dari Rasulullah Malam Jumaat Yasinan Hadis Anunita Nggak usah ribut Jawabnya gampang Kalau Tidak ada Hadis yang Memerintah Tolong Buktikan Ada nggak Hadis yang Melarang Sakit Tidak Jadi teribut Namun Yasinan Malam Jumaat Tidak ada hadis Anunita Tanyakan Ibu Ayat Hadis Rasulullah Anun Nyarek Yasinan Malam Jumaat Nyangas Gampang Masa baca Quran Dianggap Jelek Bener Tidak Kira-kira Adinismu syaban Kamali Jeleng Ngariung Terus Masa Yasin Alus Goreng Namun Nyebut Goreng Naik Ustaz Ditampiling Serius Kalau Ada yang Bilang Jelek Ustaz Bagaimanapun Saya tonjok Kenapa Baca Quran Kau dianggap Jelek Goblo Terus terang Saya begitu Kalau orangnya Karena bagi saya Tidak boleh Menjelek-jelekan Sesuatu yang baik Orang Baca Quran Kau dijelek Jelekin Orang Silaturahmi Dijelek-jelekin Orang Rajaban Seperti ini Dijelek-jelekin Apa Jeleknya Silaturahmi Berkumpul Yang punya Duit Sodako Bener gak Yang punya Keluarkan Yang punya Tikar Saja dikeluarkan Untuk orang Yang mau ngaji Ini kebaikan Semuanya Masa dijelek-jelekan Siapa saja Orang yang suka Menjelekan Sesuai yang bagus Itu menandakan Tongkosong Nyaring bunyinya Air beriak Tanda tak dalam Muncet basah Ustaz Kelapetong Makanya Saya berani Terkudung Adalil Capek Adalil 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 Jadi gitu Gitu Kalau saya Orangnya Karena saya Biasa Gelut Biasa Ngaji Osok Jadi gitu Kalau orang-orang tertentu Tidak usah Ngaji Gelut Kenapa Karena percuma Diskusi Oge Dengan sakit Kituna Pangartina Maca kitab Dengartina Nonton Ngarti Diasungan kitab Gunul Ngaji Gelut Gitu Kalau saya Begitu Orangnya Pun Tenda Orang Garut Anak Jawara Anak Dei Begitu Saya Saya ini Tidak pernah Membeli Orang Kalau tidak Menjual Tapi Kalau Coba Coba Jual Gue Beli Kalau Selalu Menyalahkan Amalan Saya Saya Lawan Kamu Karena Saya Juga Tidak Enak Kalau Selalu Dicerca Dicacimaki Rajaban Oh Tiditun Bidah Malin Rajaban Namun Nakol Bedungku Aki Aki Bidah Dekade Disubang Nakol Bedungku Aki Aki Nakol Bedung Makupan Nakol Sebab Bundi Nakol Bedungku Aki Aki Nah Kalau Ada Orang Mati Tahlilan Itu Bidah Orang Mati Tahlilan Itu Bidah Jadi Kalau Orang Mati Itu Dikubur Yang Tahlilan Yang Hidup Nah Kalau Ini Fatwa Nah Kalau Ini Haram 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 Warga BTN Subang BTN Pagaden Pagaden Permai Haram Kalau Kawin Ke Wanita Sekampung Haram Hukum Kawin Ke AWW Sekampung Lobate Boroboro Kawin Sekampung Kawin Ke Rudet Kalau AWW Bawel Jaba Judes Itu Kan Jaba Matre AWW Matre 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 Selah Lakin Kan Pusing Burung Pipit Pagaden Jepit Burung Kudulu Don Matre Matre Insyaallah Kalau disini Saya lihat Wanita Wanita Soliha Semua Wanita Wanita Yang Ready To Siap Pakai Wanita Harus Siap Pakai Jam Berapapun Diajak Suami Harus Nurut Kalau Tidak Dosa Begitu Apabila Seorang Wanita Diajak Suaminya Tidur Dan Menolak Suaminya Marah Maka Malaika Turun Semuanya Dari Langit Melaknat Wanita Tersebut Sampai Subuh Jawab Basing Tarik Melaknat Melayanan Bapak 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 Harus Begitu Tidak Boleh Tolak Jangan Kayak Tangga Saya Ditolak Terus Suaminya Sampai Subuh Sampai Pagi Tidak Pernah Diladenin Pagi Pagi Suaminya Mesti Penasaran Nanya Anak Mana Malu Lagi Di dapur Bilang Sini Kata Bapak Malam Mau Nelpon Bapak Malam Gak Jadi Terus Anak Pergi Ke Dapur Mama Kata Bapak Sini Bapak Mau Nelpon Malam Gak Jadi Anak Pikirannya Nelpon Bener Ibunya Udah Ngerti Itu Isyarat Kata Ibunya Bilang Sama Bapak Loh Gak Ada Sinyal Gitu Anak Balik Lagi Kamar Bapak Katanya Kata Mama Gak Sinyal Bilang Sama Mama Loh Kalau Nggak Sinyal Sudah Jadi Saya Berharap Kegiatan Ini Jadi Syiar Yang Baik Untuk Umat Islam Minimal Untuk Mengingatkan Kita Akan Kebaikan Kebaikan Barang Siapa Yang Mengagungkan Syiar Agama Allah Maka Itu Dicatat Sebagian Dari Takwa Hatinya Mudah Mudah Kita Termasuk Golongan Orang Yang Bertakwa Dan Punya Keinginan Untuk Terus Merubah Diri Dalam Kebaikan Di Hadapan Allah Baik Saya Singkat Saja Ngajinya Sebab Singkat Atau Panjang Pun Amplop Gesti Bikun Nges Dua Minggu Kamari Tengah 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 Dengan Peringatan Isra Mi'raj Dan Menyongsong Bulan Sucur Ramadan Kita Jadikan Mesid Sebagai Saran Meningkatkan Iman Dan Takwa Ia Judul Menilobak Pisan Saba Pinter Saba Memang Doa Di Nabi Nage Gabungan Allah Mabarik Lana Firo Jabah Wasya' Bana Wabal Ligna Romadhana Jadi Kalau Selalu Dikait Kaitkan Memang Di Nabi Nage Ngait Sinergis Tiga Bulan Ini Oleh Karena Tidak Salah Dan Memang Kita Harus Pakai Judul Kalau Cera Pengajian Saya Pakai Judul Lamun Raja Berajabat Mulud Mulud Ngaji Senen Lamun Minggu Lamun Kemis Baik Saya Mulai Saja Apa Isro Mi'raj Itu Isro Menurut Bahasa Artinya Telah Memperjalankan Mi'raj Menurut Bahasa Artinya Alat Untuk Naik Tangga Taraje Cekurang Pak Denma Saya Barusan Sudah Melakukan Isro Mi'raj Diperjalankan Oleh Pak Haji Dari Rumahnya Karena Mobil saya Diparkir Di rumah Pak Haji Jadi Pak Haji Alhamdulillah Ngaku Hela Kaditu Ngopi 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 Bahan Kerbuka Eh Nah Jadi Bahan Bahan Tekudu Tapi Enumahanan Enumahanan Kebek Uwing Payek Payek Pak 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 Mari pesen Opat Black Bangka Pak 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 Jadi Belum Apa-apa Begitu Nah Tadi Kata Panitia Pak Jujun Mangga Orang Kawitan Saya berangkat Nah Saya diperjalankan Namanya Isro Kebetulan Tempatnya Juga Ternyata Agak Tinggi Ada Tangganya Maka Saya naik Nah Ini Mi'raj Itu Ini Mi'raj Makanya Saya Barusan Sudah Melakukan Isro 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 Kesepian Bapak Pergi Jalan Dari Pertengahan Ke jerok Kamar Di kamar Ibu Keringa Goler Bapak Naik Mi'raj Itu Isro Mi'raj Menurut Bahasa Isro Mi'raj Menurut Istilah Adalah Yang kita Peringati Sekarang Nah Ini Mbak Bukan Itu Peringatan Isro Mi'raj Yang kita Peringati Mbak Isro Mi'raj Kata Istilah Apa Definisinya Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pertanyaan Pertama Kalau saya Nanya Pada Ibu Orang-orang Pagaden Permai Pertanyaan Yang pertama Kalau saya Tanya Apakah Sampai Dimanakah Nabi Muhammad Isro Mi'raj Jawab Sampai Dimanakah Nabi Muhammad Isro Mi'raj Tapi Kamana Sidratul Muntaha Bener Dimana Diluhur Mana Luhur Kita Malah Langit Tuh Pak Jujun Di Langit Itu Langit Ya Saya Naik Pesawat Tengah Geduk Ngeduk Kalah Ngiteh Berarti Jawaban Ibu Salah Tidak Jawaban Ibu Benar Tapi Kalau Jawabannya Seperti Itu Akan Mengundang Lagi Pertanyaan Yang lain Seandainya Ibu Ditanya Nabi Muhammad Itu Isro Mi'raj Sampai Mana Jawab Oleh Ibu Warga BTN Pagaden Permai Nabi Muhammad Isro Mi'raj Sampai Kepada Allah Titik Jadi Tepi Kmana Tepi Kegusti Pasti Pasti Kenapa Karena Nabi Dipanggil Allah Pasti Sampai Pada Allah Pertanyaan Kedua Nabi Muhammad Itu Sudah Sampai Pada Allah Pertanyaan Kedua Lalu Kita Warda Pagaden Permai Mau Kapan Mi'raj Sampai Pada Allah Seperti Nabi Ayo Mikir Kedinya Jadi Peringatan Isro Mi'raj Nyaritake Nabi Tepi Kek Allah Tapi Kan Pak Jujun Batur Nabi Muhammad Pakai Burok Kalau Pakai Burok Buroknya Apa Buroknya Yang Dioleh Nabi Dari Mi'raj Itu Kata Nabi As Sholat Mi'raj Yul Muminin Sholat Itu Adalah Alat Mi'raj Kita Menuju Allah Jadi Kita Punya Burok Namanya So Pertanyaan Ketiga So Sarolat Tara ada nabi yang bisa ngomong sama binatang, siapa? Nabi Sulaiman, Sulaiman mengumpulkan binatang, ditanya satu-satu yang pertama ditanya adalah ayam, sehat? apa kabar? kamu suka syukur pada Allah? gimana syukurmu pada Allah? warga pagaden permai tidak akan ngerti, tetapi Nabi Sulaiman ngerti, kata ayam begini, terima kasih Allah, engkau sudah menjadikanku seekor ayam, untung engkau tidak menjadikan aku seekor kucing, kedengaran sama kucing, kucing marah, kata ayam, jangan marah sama saya, kucing sama bahagia aja, jadi ayam kan ada soto ayam, gak ada soto kucing kamu suka syukuran, yam suka, gimana syukuran kamu? terima kasih Allah, engkau sudah menjadikanku seekor kucing, untung engkau tidak menjadikanku seekor anjing kedengaran sama anjing, anjing malik nah, enggak ada soto-tongamak ngalu, aku ingin menjadikanku seekor kucing, untung engkau tidak menjadikanku seekor anjing, kata child enggak anjing-anjing malik naonasi anjing kadengen kubagong lengku ada kadengen kubagong bagong malik anjing ngomong-ngomong newatun ying-ing cek bagong tak gitu sok ayah dipanggaden usok ikituan ngomong-ngomong ayah tapi tak eren teteh kalakuan bagong babi Apakah engkau suka syukur pada Allah suka gimana syukurmu pada Allah babi kata babi Terima kasih Allah engkau sudah menjadikanku seekor babi untung kau tidak menjadikanku menjadi orang yang suka meninggalkan sholat nasok pikir hula jadi cek bagong teku maha nutrunuhun gusti abdiku gusti gestijen bagong untung abdiku gusti tedijen jadi dalam manusok ninggal ken jadi kesimpulanan aja almanutara sholatnya darah jatna sarwajeng sarwajeng adengnya ken para bagong Pak Jujun manggil siapa manggil orang yang tidak suka sholat kalau ada seandainya disini orang tidak sholat lebih baik berdoa lah pada Allah anda ya Allah jadikan saja saya sekor babi serius kenapa karena kalau babi mati tidak akan ditanya apa-apa oleh Allah tapi kalau manusia meninggal yang pertama dihissab di hari kiamat kata Rasul adalah sholatnya jadi saya nanti ditanyakan sholatnya dulu Jujun sholat sholat kalau sholat amal yang lain dihitung Jujun sholat ternyata tidak sholat amal yang lain tidak akan dihitung satupun oleh Allah makanya sholat oleh para ulama diibaratkan angka satu amal yang lain angka nol pertanyaannya kalau angka nol dijajarin sampai pamanukan tidak ada angka satunya manfaatkan nol jadi munajil sama bager ternyata sholat percuma tadi hitung nanaon kok Allah sabab bawa sholatan ibarat angka nol jajarkan nanti kan ke belanakan wangkai jenang agorolong ke laut makanya satu dulu tanamkan teg assolatu imaduddin tegakan dulu sholatnya baru amal yang lain ngikuti kalau amalnya tambah satu nolnya tambah amalnya jadi lima nolnya tambah lima jadi 100 ribu nilainya kan kalau enam nolnya satu satu juta kalau enam kalau sembilan satu miliar kalau dua belas satu triliun kalau dua puluh itu bisa maca wingeting sabaraha jadi itu intinya jadi sholat yang pokok ya tapi saya bahagia pagi sekarang para panitia para kesepuhan kalau saya masuk res area mau ngaji ke Tangerang ke Jakarta itu kalau masuk res area meskidnya bagus-bagus kan itu biasanya 10 menit sebelum waktu sholat itu biasanya ibu-ibu bapak-bapak keluarga turun dari mobil dengan pembantunya dengan anaknya turun dari mobil mewah ngambil air wudhu duduk lima menit sebelum menjelang sholat menjelang waktu adhan mereka sudah duduk menunggu waktu sholat saya bahagia saya terhibur saya bukan bukan apa saya benar-benar terharu kenapa bahagia udah mah kaya mobilnya mewah duitnya banyak cakep cantik sholatnya awal waktu wah pokoknya mah T.O.P.B.D.T.P.S.N weh top banget pisan deh nyabenghar mobilnya mewah loba duit sholatnya awal waktu pan keren nah diurang pagaden saya kan ngomongnya di pagaden jadi nggak usah ngomongin kampung lain udah aja pagaden nah diurang pagaden boga salaki BP7 apa BP7 bapak pergi pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan punya rumah esnya 28 RSS SS 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 rumah sangat sederhana sisi susukan sambulan sekali setor susah santai sempit sekali seselahkan saat sesolah seti semena sumurnas saat susah senggama susah senang sama-sama jengpa sedak-sedak punya suami kerjanya pas-pasan aja gajinya habis sebulan juga tidak awal bulan sepuluh hari sudah habis gajinya apalagi di kredit di kreditkan KBTN dia disakolahkan tak SK nah menjadi tinggal sabarata gajinya dua kaima yang lebih parah yang lebih parah itu kerjaannya cuman nyangkul disawah orang kerjaannya cuman nyangkul disawah orang saya hopok cek si bapak apa-apa ada pegawai negeri saya juga pegawai negeri sipil golongan 4A saya ini bu petot-petot deh jadi urus-urus golongan aku udah seopat deh tapi ternyata diurus diantepe gitu sabab nyata sibuk diakil petot-petot pandosen uing deh nyawa uing pabaturan uing eweh nudi imah eskana eska uing wungkul nu salamat ayah wadi imah eska uing ma alhamdulillah candika alhamdulillah candika bangkan eska uing ma nubah baturan mah ditanyakan mana eska mana eweh candi bang subhanallah kan wek mending pagawai negeri iya parbat tukang buburu macul tera sholat nuga beleng sawah nawe sholat ainung buburu macul nah tera sholat kan beleguk tadi lebat deh dua kali lipat rugi nageh di dunia sengsara di akhirat celaka cingat tutup bagian-bagian dunia akhirat masih siapkan jadi kalau di pagaden ada orang miskin itu harus paling paling duluan sholatnya iya meker ma miskin go go brok na letik dahar korek-korek cok goreng tarah sholat hirup beliau puluh ke jama hirup pajujun meninyarekana nu miskin atau nu benghar te aingetah nyarekana nu benghar sobat uing ma dulur uing ma pih lu mana helah jujun memilih dulur nu miskin helah nu benghar nah ngek2 sabab kuringa sobatna nu miskin helah eknuruta nabi sobatna nu miskin nu fakir tak iya kusabab kak sobat merehlak tau siyah kak sobat nu benghar opadulite ingrek cilaka di akhiratnya kumamaneh weda dunia kesengalaman tapi kalau orang kaya nggak begitu pak jujun saya juga pengen akhirat bahagia ya berarti orang kaya pinter selain di dunia dia siapkan untuk akhirat tapi kan u benghar te bagian-bagian akhirat ke dunia kesengalaman miskin dunia te bagian akhirat cilaka mata ku uing di bejaan kan u miskin meneh kudu taat ka Allah pang helah na lewi taat batanu benghar ura inu gebleg sawah nanu sholat emu mat suona salakimane tarasarolat bejaan salakimane tong kocok tong tong siga tong bolohok juga gitu jadi kudu pang helah na sholat na setuju? pak jujun tapi kan kasar itu nyari terana paduli da uing ma malu kasar namun jujun malu halus malu datang ayena sebab jujun malu kasar mau ngomong narana kasar hampura amis angap madu pahit angap jamu dua nanaknya ubar jujun balik ngajitin panyakit urang desi yang cala lager diantara panyakit pangru jitna harupun Allah lain kudis lain kurap lain hapur tapi jaman utara sok jangkari ubara pan pahit rata-rata dimana pahit jadi mati jadi jujun tenyaa rek mawadodol tigaru teda nubatur pabrikna jujun tigaru rek mawadjeruk oke nubatur kebona jujun junaedi rek mawadoma bahaya jujun junaedih rek mawadoma tebisi nubruk sabab boro boro katibruk doma garu terangai katubruk sapi impor wai ancur kare katubruk sapi tanuk laleti kok katubruk doma garut mantek ah mawadoma te mawadodol mawakanya ahwe ka urang subang ka urang pagaden apa ini kasih sayang saya dia terserah apakah anda menafsirkan apa tapi inilah rasa sayang saya pada anda kata ibu tersinggung sempat jujun dari tadi saya marah nih sempat jujun dihati kenapa itu kan suami saya gak solat tapi biarin meskipun gak solat juga kan saya mah sayang sama dia dia kan romantis suaminya emang gimana romantis kan tiap malam saya dipeluk sama suami saya sampai subuh gak ada di komplek ini yang suka meluk istrinya sampai subuh tiap malam kecuali suami saya uyuhan itu deh di kegepanku badong pak jujun itu mah anak saya gak solat tapi meskipun gak solat saya bangga punya anak emang apa yang membagakan ibu dia ranking satu terus di sekolahnya bahkan sekabupaten subang nilainya paling gede bangga ibu punya anak yang pinter bangga tapi tersolat iya ulah bangga mun ibu boga anak pinter tersolat ibu linker boga anak pinter boga anak anjing pinter begitu bukan main-main saya serius gitu ya makanya anak ibu solat dulu yang penting iya mau dibagi rapot nilai matematikana pinter lima wuh meniri wuh kak imate bapak sih nih anak kita nilai rapotnya penilainya lima kita malu masa matematika lima gimana anak kita meniri wuh budak matematikana nana rapotnya pinter lima riwuh hari budak gesbaleng can solat ngajar dong gue eh aku maaf sih kalau anak bapak nilai matematika dirapotnya lima don't worry jangan khawatir ngitung mah banyak kalkulator bu saya dulu matematika saya di SD sepuluh loh di rapot sumpah sepuluh temen saya lima ayah nang ngitung nampin tersi etha daripada orang sabab si judiun mah terang pakai kalkulator si etha mah nangyian material gawe nanti kiyo tereh jadi ilmu ui ngitung bahwa kita temang banget dibanding kusi etha jadi tong riwe matematika lima meniriwe ayah budak tersolat ngajar dong gue iya umat islam tersalahan kan anak sekarang maaf haji pulang sekolah jam 1 siang balik dari SMP yang ditanya sama ibunya bukan sholatnya apa yang ditanya makannya nak kok telat banget cepet jam 1 nanti sakit perut lo sakit ayo makan dah haran eno dihakan lo ditawarkan jarang kan ada orang tau begini anak datang jam 1 jam 1 nak sudah sholat belum udah dimana tuh disitu dimana tuh mesti disana ya nanti mama sekarang kesana mau nanya apa bener ada kamu sholat disana tuh lu ditatanyakan ku inungna di talengteng dah mun enuk itu di pagaden celi aing tak celi aing tak bu eh bu anak sekarang kan balik jam 1 baju nanti barlok kening bari barase ditanyakan ku inungna kunon etta baju barlok ngajarob nanti budak enma ku lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi etta baju barase kunon aku tenggelam dalam lautan luka dalam telat dibalik teka mana helaman ya telat aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang ya Allah bawang-bawang teings ya ditanya sebener-bener ngejawab gitu lamu nasibane ku mahala lamu magesawa aku tanpamu bubuk raginang gua harus dibayak harus dibayak payak kayak raginang elak benar nah urusan anak saya cerah saya nihngali jam ibul-riwe hari ini jam sahak ditempon aku sahak masalah buat lo Sampai jumpa.